Hai everyone, jadi di video kali ini first time aku bikin vlog harian dan ini aku lagi berenang Jadi jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya Dan ini aku vlog-nya mulai dari perjalanan menuju ke kolam renangnya Dan situasinya ini sangat panas banget hari ini Untuk nama kolamnya adalah Kamisam Water Park Ini berada di Jalan Rembun, Kecamatan Dampit, Jawa Timur Dan untuk mengakses jalannya kalian bisa akses melewati Google Maps Dan ini aku perjalanan dari rumah aku menuju ke Rembun Dan di kanan kiri ini terdapat pemandangan yang masih asri Banyak pepohonan dan sepersawahan juga Dan di sepanjang ini masih ada beberapa persawahan yang bisa kita lihat Karena posisinya berada di seberang kanan kirinya Jalan Raya Dan untuk posisi persawahan kali ini berada di Pamotan Dan ini sudah dekat, hampir dekat dengan lokasi yang mau kita tuju Dan ini belok kiri menuju ke perkampungan, jalan perkampungan gitu Dan ini terus lurus aja memasuki perkampungan Dan melewati jalan perkampungan yang satu arah ini Dan langsung ketemu jalan cor gini Dengan pemandangan kanan kiri jalan adalah perkebunan Setelah beberapa menit kita melewati jalan cor tadi Dan ini adalah penampakan dari loket depannya Dan juga parkir khusus roda 4 di depan sini Dan ini untuk anjuran roda 2 langsung masuk Kebetulan di loketnya tidak ada orang Dan kita disuruh untuk bayar parkir dan karcisnya di kantin paling bawah Dan ini sepedanya aku bawa turun ke bawah menuju ke kantinnya Untuk beli tiket dan karcisnya Dan ini adalah penampakan dari kantinnya Dan langsung aja ini aku pembayaran untuk karcisnya Dan kebetulan aku kesini adalah bukan hari libur Jadi sangat sepi sekali, tidak ada yang berenang Untuk harga tiket masuknya ini Rp10.000an Dengan karcis sepeda motor Rp3.000an Dan menurutku cukup bisa dijangkau Apalagi untuk remaja-remaja Yang aku suka dari tempat ini adalah Selain airnya yang bersih Di sini itu di sekeliling kolamnya Ini banyak banget tanaman yang tinggi-tinggi Dan rindang gitu Sehingga kalau kita duduk di gasebo-gasebonya Itu terasa sejuk Dan di sini itu tersedia 3 macam kolam renang Yang satu untuk dewasa Dan yang dua untuk anak-anak Dan ini adalah penampakan khusus untuk balita Sebelah kanan dan sebelah kirinya Itu adalah untuk anak-anak Dan di sebelah seberangnya sana Terdapat beberapa permainan Kayak ayunan gitu Dan di sana juga masih ada satu Untuk kamar mandi yang pertama berada di sana Ada beberapa pintu yang aku shot ini Nah sekarang aku mau turun ke kolamnya Ini ada tangganya di sini Dan ini penampakan kolam renang khusus untuk balita Dan juga anak-anak Dan ini adalah penampakan kolam khusus dewasa Kalau nggak salah sekitar 2-3 meteran gitu Dalamnya Lokasinya berada di depan kantin tadi Dan ini ada jaraknya antara kolam untuk dewasa Dan juga untuk anak-anak Buat kalian yang belum bisa berenang Bisa sewa ban di sini Harganya Rp. 5.000an Nah ini yang aku shot tadi beberapa mainan Dan ada ayunan juga Di sini tuh juga terdapat beberapa gazebo Dan juga rindang banget dan sejuk banget Suasananya Selain itu view-nya juga langsung menuju ke kolam renang Jadi anak-anak pasti suka Dan untuk kamar mandi yang kedua Berada di pojok sana warna kuning Dan di depan kamar mandi itu Terdapat musola kecil seperti gazebo gitu Dan di situ juga terdapat tangga menuju ke atas Dan di atas itu juga ada kantin Tapi kebetulan hari ini tutup Dan sampai sini dulu video aku hari ini Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Dan ini aku langsung siap-siap menuju ke parkiran tadi Untuk pulang Dan buat kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya Jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya Dan sampai jumpa di next video